Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sehat untuk kita semua Semoga kita semua selalu mendapat lindungan Allah SWT Amin, Ya Rabbal, Alamin Kali ini Mimin akan melanjutkan cerita yang sebelumnya Seperti apa ceritanya? Mari kita mulai Kokok ayam jantan membangunkanku Rupanya matahari telah tinggi Entah sejak kapan aku tertidur Yang ku ingat semalam putri menemui dan memintaku menyelamatkan Rasti Padahal tanpa diminta pun aku pasti akan mencarinya Lagi-lagi rasa bersalah datang Aku merasa jadi lelaki terbuduh dan paling gagal Karena tak bisa melindungi istriku sendiri Putri bilang Rasti pasti dibawa ke kerajaan gaib Dan aku harus menjemputnya Aku belum pernah masuk ke dunia astral Meskipun bisa melihat mereka yang tak kasat mata Namun untuk masuk ke dunia mereka Itu artinya aku harus memakai sukma Dan aku belum pernah melakukannya Dulu ketika Rasti kena santet Kakek Ahmad guruku yang menyelamatkannya Aku tak menyangka Kejadian itu kini terulang lagi Rasti bisa saja hilang dan tersesat di sana Hingga tak dapat kembali ke dunia ini Sungguh aku tak akan memaafkan diriku sendiri Jika hal itu terjadi Kuputuskan pagi ini ke rumah Pak Lura Aku harus berpamitan untuk pulang ke kampung halamanku Menemui kakek Ahmad Mungkin setelah ini aku akan mengundurkan diri Dan tak akan kembali ke sini lagi Cukup rasanya tinggal di lingkungan terpencil Dipenuhi aura mistis sepanjang malam Lebih baik aku pulang ke kantorku Dan membuka praktek sendiri di rumah Setelah merapikan semua barang Aku bergegas ke rumah Pak Lura Namun ada yang aneh di sekelilingku Rasanya seperti diikuti oleh banyak orang Tapi tak ada siapa-siapa Ketika aku menoleh Aku bisa merasakannya Tak aku pedulikan semua ini Aku harus pergi dari sini Tidak bisa dok Nanti siapa yang akan menggantikan tugas dokter di desa ini Pak Lura menolak pengunduran diriku Saya gak bisa pak Istri saya hilang Dan saya harus mencarinya Anda itu aneh Mbak Rasti kan hilangnya di sini Kenapa pak dokter harus pulang kampung Susah saya menjelaskannya pak Istri saya di bawah makhluk gaib Pak dokter yakin Istri anda itu sangat cantik Bisa saja perginya bukan sama demit Melainkan sama Aku mengebrak meja di hadapanku Bapak jangan pernah sekali-kali Menuduh istri saya berbuat yang bukan-bukan Saya melihat dengan mata kepala saya sendiri Dia tiba-tiba lenyap Yang saya alami bukan kejadian biasa Saya harap pak Lura bisa memaklumi keadaan saya Permisi Aku bergegas masuk ke mobil Peduli setan dengan omongan pak Lura Darahku benar-benar naik di upun-upun Memang susah menjelaskan kepada yang tidak percaya Bagi mereka mungkin hal ini adalah hayalan atau imajinasi Tanpa mereka tahu Kapan saja kejadian itu bisa menimpa mereka Tunggu pak dokter Tunggu Tak kuperdulikan panggilan lelaki tambun itu Segera tancap gas Meninggalkan pekarangan rumahnya Yang paling mewah di desa ini Butuh waktu satu jam Untuk sampai di jalan raya Aku harus melewati hutan belantara Yang sunyi Dan penuh aura mistis Biasanya jika Rasti menemani ku Perjalanan jauh pun akan terasa dekat Karena dia terus bercerita sepanjang jalan Dan selalu membuatku tertawa Rasti adalah wanita yang menyenangkan Pandai mencairkan suasana Juga pandai mencairkan kebekuan hatiku Setelah sekian lama tak bisa terlepas dari sosok putri Sebuah kegilaan dalam hidupku Adalah jatuh cinta dengan hantu Aku melirik jam di pergelangan tangan Pukul 2 siang lewat 15 menit Sepertinya aku telah berkendara selama 3 jam Kenapa aku masih belum sampai di jalan raya Aku tidak mungkin salah Karena jalur kesana hanya satu Aku lebih konsentrasi Ku ingat-ingat tanda-tanda jalanan yang telah kulalui Namun kejadiannya semakin aneh Bukannya cepat sampai Tapi rasanya malah seperti berputar-putar Dalam satu lingkaran Jalan ini pun sepi Tak ada yang lewat selain aku Ya Allah, apa lagi ini? Apa aku tersesat? Matahari mulai turun di sisi barat Dan aku masih berada di tengah belantara Aku sudah fokus dan berkonsentrasi Tapi tetap saja tak kunjung bertemu jalan luar Merasa lelah dan putus asa Aku berhenti mengatur nafas sejenak Badanku terasa lemas Teringat dari semalam Tak ada sesuap makanan pun yang masuk ke perut Angin berembus ditengkuk Membangkitkan bulu kuduku Seperti ada yang ikut duduk di dalam mobil Aku menoleh ke belakang Tak ada siapa-siapa Namun ketika aku melihat kaca sepion Tampak jelas Seorang kakek-kakek berbaju putih Tengah duduk di jog belakang Wajahnya tidak terlihat Menyeramkan Melainkan bersih dan bercahaya Ia tersenyum kepada aku Lewat pantulan kaca sepion Beloklah ke arah kanan Kau tersesat Karena menembus portal gaib Aku terdiam sejenak Menimbang-nimbang Apa aku harus menuruti kata-kata kakek ini Tenang Aku tidak jahat Ikuti kata-kataku Dan ingatlah Tuhanmu Jangan sekali-kali Ujian dunia Membuatmu melupakannya Astagfirullahalazim Iya, aku baru ingat Semenjak kejadian semalam Aku lupa segalanya Lupa beribadah Bahkan lupa berdoa Tanpa sadar Aku telah masuk ke perangkap setan Amarah yang menguasai diri Membuatku lupa Akan adanya Tuhan Kuhidupkan mesin mobil Dengan membaca basmala Dengan mantap Kubelelokan setir ke arah kanan Menembus semak pelukar dan pepohonan Sekitar lima menit Aku sudah sampai di jalan raya Sungguh mustahil Dan sulit dipercaya Aku melirik gajah spion Kakak yang tadi ikut di mobilku Telah lenyap Tak percaya dengan penglihatan Aku menoleh ke belakang Tak ada siapa-siapa Padahal baru saja Aku ingin mengucapkan terima kasih Terima kasih, kek Aku menggungmam sendiri Alhamdulillah hari belum gelap Aku masih bisa mencari masjid Untuk beristirahat Dan menunaikan kewajiban Yang sempat kulalaikan Ampuni aku ya Allah Mahrib telah lewat 30 menit Gara-gara berputar-putar Karena menembus portal gaib Tadi siang Aku jadi banyak membuang waktu Mungkin tengah malam Aku baru sampai di kota Usai mengisi bahan bakar Aku kembali melanjutkan perjalanan Jalur yang kulalui agak sepi Hanya sesekali aku bersimpangan Dengan kendaraan lain Malam belum larut Namun suasana terasa mencegap Entah bagaimana menyebutnya Suara sunyi itu terdengar di telinga Hening dan senyap Seperti tak ada tanda-tanda kehidupan Berjuta pikiran berkecamuk Dalam otaku Bagaimana keadaan Rasti Apa dia baik-baik saja Apa dia sudah makan Atau dia Ah tidak mungkin Aku tidak boleh memikirkan Hal-hal yang buruk Itu adalah sugesti Yang bisa terrealisasi Menjadi kenyataan Bagaimana bisa aku berpikir Rasti dijadikan kudak oleh iblis itu Itu tidak mungkin terjadi Aku akan segera menyelamatkannya Semakin larut Mobil yang ku gendarai Terasa semakin berat Seperti ada yang menahannya Dari belakang Tiba-tiba dari atas Terlihat sebuah benda putih bergelebat Seperti selendang Atau mungkin pakaian lusuh Suara tawa wanita terdengar jauh Namun sukses membuat puluh kuduku meremang Lalu entah dari mana datangnya Sosok penjijikan itu duduk Di jok belakang mobilku Terlihat ketika aku melirik kaca sepion Matanya hilang Wajahnya hancur membusuk Disertai dengan aroma Amoniak yang mendesak isi perut Hingga kekerongkongan Dia duduk dengan santai Sambil menyisi rambutnya Yang kusut dengan kuku tangannya yang panjang Aku tetap menata pelurus ke depan Tak ku pedulikan makhluk itu Mungkin dia hanya ingin menumpang Namun tak cukup sampai disitu Mereka menampakkan diri Di depanku Kini tengah terbujur Sesosok mayat terbungkus Kain kafan putih lusuh Panjangnya melintang Seolah sengaja menghadang jalan Ku injak rem mendadak Karena kaget Lalu selanjutnya Bermacam makhluk buruk rubah Mengrumuni mobil yang kukendarai Mereka ada banyak Mungkin puluhan Atau bahkan ratusan Entahlah bukan waktunya Untuk menghitung Ada yang mencakar kaca mobil Hingga terdengar bunyi decitan Sementara yang menempel di kaca Dengan menjulurkan lidah Disertai air liur hijau kental Yang menetes Antara mual Jijih Takut Semua rasa itu Bercampur jadi satu Dalam diriku Belum pernah aku menghadapi Makhluk astral Sebanyak ini Sendirian Aku memejamkan mata Membaca ayat-ayat suci Menenangkan diri Meminta kepada Allah Supaya gangguan ini Jepat berakhir Karena aku harus segera mencari rasti Aku tidak ingin kehilangan dia selamanya Tidak akan kubiarkan Mereka memperdaya rasti lebih lama Beragam pikiran berkecamuk Tubuhku kemetar karena panik Mereka terus mengaum Mengeram Mencakar-cakar Membuatku tak bisa berkonsentrasi Membaca ayat-ayat suci Pergi kalian Terdengar suara pentakan dari seorang wanita Serak Namun beraura kuat Aku membuka mata Menoleh ke arah kiri Sosok gadis kecil berbaju merah Dengan leher hampir putus Tengah duduk di sampingku Dia putri Dengan wujudnya yang menyeramkan Pergi Jangan ganggu dia Hardiknya lagi Prima Jalan Tau sepedulikan mereka Perintahnya Dengan kemetar Aku menyalakan mobil Makhluk-makhluk itu Masih menempel di bodi mobil Namun wanita menjijikan Di jog belakang tadi Sudah pergi Cepat Ku injak pedal gas Lantas menabrak Makhluk-makhluk itu Terdengar bunyi Gemelutuk dari bawah mobil Seperti suara Tulang-tulang yang dilindas Aku terus mengendarai Dengan kecepatan tinggi Aku melirik putri Yang masih duduk di sampingku Perlahan dia mengubah wujudnya Yang lebih enak dilihat Leher yang tadi terlihat Hampir putus Ini tersambung sempurna Aku mengembuskan nafas lega Ketegangan mulai berkurang Terima kasih Ujarku singkat Putri menatap lurus ke depan Mati anak Adalah putri kerajaan gaib Yang dijaga oleh seluruh setan kuburan Mereka tahu Kamu akan mengambil ibunya Makanya Mereka menghelangimu Jelasnya datar Ibu Maksud kamu Rasti ibu dari Mati anak Mati anak itu Makhluk apa Aku tak mengerti Maksud putri Baru kali ini Juga aku mendengar Ada makhluk bernama Mati anak Mati anak Adalah anak dari Pesuruh Nyiroro Kidul Bernama Tapak Dento Yang menikah dengan Wanita biasa Pernikahan mereka terkutuk Mati anak dan ibunya Dimusnahkan Ketika masih dalam kandungan Tapak Dento Tidak terima semua itu Dia selalu berusaha Menghidupkan mati anak Lewat perjanjian gaib Dengan manusia Aku semakin bingung Dengan penjelasan putri Perjanjian gaib Banyak manusia Yang jadi pemuja iblis Dengan banyak alasan Ada yang ingin kaya Sakti Berumur panjang Dan lain-lain Mereka diwajibkan Mencari wanita Untuk digauli Kemudian melahirkan Mati anak Lalu wanita itu Yang jadi tumbal Dan harus tinggal Di keraton Alas Ketonggo Sebagai istri Dari tapak Dento Aku mengerem Mendadak Jantungku Berdetak Dua kali lebih cepat Mataku memanas Ku tata putri Dalam-dalam Jadi Maksudku Ada yang Menggauli rasti Supaya bisa Melahirkan Melahirkan Mati anak Putri hanya Mengangguk pelan Tubuhku terasa Lemah seketika Dunia seakan Runtuh Hancur Dan aku Ikut Lumpat Bersamanya Pandanganku Mengabur Ada yang Berdesakan Ingin keluar Dari mata Aku menggebrak Setir mobil Kepalaku Terasa ingin Pecah Lelaki Macam apa Aku ini Tak bisa Menjaga Perhiasanku Sendiri Sehingga Bisa diincar Dan dipakai Orang lain Aku Lelaki Tergagal Dan terbuduh Di dunia Kupenturkan Kepalaku Kesetir Berkali-kali Rasa Sesal Marah Kecewa Dan berjuta Rasa lain Yang tak bisa Kuungkapkan Berbaur Menyatu Dalam pikiran Aku Gagal Menjaga Rasti Istriku Sendiri Maafkan Aku Rasti Aku Terisak Menyesali Kebodohanku Sendiri Harusnya Hari itu Aku Mendengarkan Kalau Saja Aku Mau Menuruti Permintaannya Aku Tidak Akan Kehilangan Dia Sekarang Bodohnya Aku Tak Mempercayai Firasat Istriku Hanya Karena Egoku Ingin Mempecahkan Misteri Di kampung Itu Aku Membenamkan Wajah Di atas Setir Mobil Menangis Sejadi Jadinya Aku Lelaki Payah Dan Rapuh Terasa Sentuhan Belayan Di Kepalaku Prima Kamu Jangan Terus Menyalahkan Diri Sendiri Sekarang Lebih Baik Kamu Berpikir Bagaimana Menjemput Rasti Kembali Putri Menenangkanku Aku Menegakkan Badan Mengusap Wajahku Dan Membuang Nafas Kasar Kamu Benar Put Tapi Tetap Saja Semua Gara Gara Aku Rasti Jadi Hilang Diambil Mati Anak Mati Anak Tidak Tinggal Di Keraton Dia Tinggal Bersama Manusia Yang Memeliharanya Setelah Berhasil Menyerahkan Wanita Ketapak Dento Manusia Yang Terlibat Perjanjian Itu Mendapat Hadiah Cimat Kurung Sukmo Untuk Mengendalikan Mati Anak Tapak Dento Hanya Membutuhkan Istri Dari Kalangan Manusia Untuk Jadi Budak Syahwat Darahku Kembali Naik Upun Upun Membayangkan Ada lelaki Lain Menyentuh Rasti Hatiku Terasa Panas Siapa Yang Tega Melakukan Semua Ini Padaku Bukan Saatnya Memikirkan Itu Prim Lebih Baik Kamu Segera Mencari Cara Untuk Menjemput Rasti Nanti Kamu Akan Tahu Sendiri Siapa Pelagunya Benar Juga Yang Dikatakan Putri Lebih Baik Aku Segera Pulang Dan Menemui Kakek Ahmad Untuk Meminta Bantuan Telah Ketika Aku Tahu Siapa Yang Sudah Berani Menyentuh Istriku Akan Kuhancurkan Tulang-tulangnya Hingga Lumat Aku Kembali Menginjak 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 Pedal Legas Tapi Kali Ini Dengan Kecepatan Sedang Hening Kami Sama-sama Diam Dengan Pikiran Masing-masing Aku Memikirkan Rasti Sedangkan Putri Entah Aku Tak Tahu Apa Yang Dia Pikirkan Entah Sampai Kapan Juga Dia Bisa Melupakan Rasa Sakitnya Dan Memudar Meninggalkan Dunia Ini Prima Panggilnya Liri Aku Menoleh Ke arahnya Dia Menatap Lurus Kedepan Rasti Itu Penting Sekali Buat Kamu Aku Tersenyum Tipis Tentu Saja Dia Adalah Duniaku Aku Iri Dengannya Bisa Dicintai Oleh Lelaki Seperti Kamu Kadang Aku Bingung Dengan Takdir Katanya Tuhan Itu Adil Tapi Kenapa Jalan Hidupku Tak Seperti Kalian Bibirku Terkunci Tak Tahu Harus Menjawab Apa Kalau Saja Aku Yang Terlahir Sebagai Rasti Pasti Aku Akan Sangat Bahagia Bisa Mencintai Dan Dicintai Lelaki Seperti Kamu Kapan Kapan Iya Kapan Kamu Bisa Tenang Dan Kembali Ketempat Yang Seharusnya Entah Mungkin Sampai Aku Bisa Merelakan Kamu Dengan Rasti Jadi Kamu Masih Cemburu Tentu Harusnya Aku Senang Rasti Hilang Tapi Nyatanya Tidak Rasa Cintaku Kepadamu Lebih Besar Dari Cemburu Itu Sendiri Aku Lebih Suka Melihatmu Tersenyum Bersama Rasti Daripada Menangis Kehilangan Seperti Sekarang Hatiku Seperti Diremas Antara Sakit Bercampur Sesat Bagaimana Bisa Ada Jinkorin Yang Mencintaiku Hingga Seperti Ini Bayangan Masa Kecil Kami Terlintas Bermain Bersama Melewati Pematang Sawah Sambil Bersenandung Dulu Tak Pernah Aku Pikir Putri Bukan Manusia Bagiku Dia Sahabat Dan Cinta Pertamaku Malam Semakin Larut Mungkin Hampir Dini Hari Dingin Serasa Menusuk Tulang Tak Banyak Kendaraan Yang Melintas Di Jalanan Sambillah Aku Disini Di Kota Kelahiranku Kamu Langsung Ketempat Kakek Tanya Putri Memecah Keheningan Aku Hanya Mengangguk Pelan Kupelokan Setir Ke Kanan Memasuki Sebuah Gang Di Area Perkampungan Pinggir Kota Suara Nyanyian Kodok Terdengar Bersaut Sautan Maklum Kediaman Kakek Ahmad Dekat Dengan Area Persawahan Aku Pergi Dulu Ujarnya Ketika Mobil Sampai Di Halaman Rumah Sederhana Dengan Pekarangan Kecil Berhias Bunga-bunga Terima Kasih Perlahan Sosok Putri Memudar Lenyap Dengan Sendirinya Aku Merabat Jok Bekas Tempat Duduknya Dingin Lain Jika Rasti Yang Duduk Di Sana Bekasnya Pasti Hangat Andai Kamu Tahu Put Dulu Aku Juga Berharap Kau Bisa Kusentuh Dulu Aku Juga Berharap Kau Bukan Berasal Dari Alam Yang Berbeda Denganku Kumamku Lirih Dengan Setumpuk Memori Tentang Masa Lalu Kami Aku Turun Dari Mobil Ragu Antara Mengetuk Pintu Atau Tidak Karena Jam Sudah Menunjukkan Pukul 12 Lebih 30 Tak Tak Kusangka Pintu rumah Berjat Hijau Muda Terbuka Lelaki Berbaju Koko Memakai Patch Hitam Tersenyum Menyambutku Aku Langsung Menghambur Kepelukannya Kakek Ahmad Tinggal Sendirian Istrinya Sudah Lama Meninggal Anak Anaknya Semua Tinggal Di Luar Kota Aku Tahu Kau Akan Datang Nak Masuk Kami Berdua Duduk Di Sebuah Ruangan Berukuran 4x4 Meter Persegi Karpet Berwarna Hijau Terhampar Di Lantai Di Sudut Ruang Ada Rak Berisi Buku-buku Dan Kitab Ini Ruangan Mengaji Kakek Di Tempat Ini Juga Kakek Mengajariku Banyak Hal Salah Satunya Menerima Takdir Kalau Aku Berbeda Tolong Bantu Saya Menjemput Rasti Kakek Kakek Ahmad Tersenyum Dan Menyentuh Kepalaku Meskipun Aku Telah Dewasa Beliau Masih Menganggapku Lelaki Kecil Cengeng Yang Selalu Ketakutan Melihat Penampakan Makhluk-makhluk Gaib Ketika Matahari Mulai Terpenam Kali Ini Kakek Tidak Bisa Membantumu Kau Harus Menjemput Istrimu Sendiri Artinya Saya Harus Merogosuk Mokek Bagaimana Caranya Saya Belum Pernah Melakukannya Merogosuk Moe atau Astral Projection Adalah Keluar Dari Tubuh Fisik Atau Kemauan Sendiri Dan Melakukan Perjalanan Kesegala Penjuru Dunia Memakai Tubuh Astral Selama Ini Aku Belum Pernah Mencobanya Belajar Dari Sekarang Persiapkan Fisik Terlebih Dahulu Tapi Kita Tidak Punya Waktu Lagi Kek Rasti Dalam Bahaya Nah Aku Tau Kau Sangat Mengkhawatirkan Istrimu Tapi Kita Juga Harus Berpikir Cernih Tenang Terlebih Dahulu Tidak Ada Hasil Terbaik Yang Diperoleh Karena Emosi Ada Benarnya Juga Yang Dihadapi Bukan Manusia Biasa Menembus Keraton Di Alam Gaib Juga Bukan Hal Mudah Harus Menyusun Strategi Lebih Dahulu Atau Aku Juga Akan Ikut Terjebak Disana Dan Tak Bisa Membawa Rasti Pulang Aku Mengangguk Baik Subuh Telah Lewat 15 Menit Semalam Kakek Ahmad Menyuruhku Beristirahat Karena Proyeksi Astral Tidak Bisa Dilakukan Ketika Kondisi Fisik Dalam Keadaan Lelah Pohon Tidur Adalah Saat Yang Tepat Melakukannya Karena Tubuh Dalam Keadaan Relax Dan Segar Aku Memejamkan Mata Dan Duduk Bersilah Memusatkan Pikiran Sambil Bersikir Pertama Kali Yang Kupikirkan Adalah Menggerakkan Jemari Tapi Bukan Jemari Fisik Perlahan Terasa Getaran Kuat Aku Merasa Seperti Terangkat Ke Atas Tubuh Astral Telah Terbentuk Melayang-layang Di atas Ragaku Yang Tengah Duduk Bersilah Kendalikan Tubuh Astralmu Cobalah Memegang Sesuatu Awalnya Terasa Susah Tapi Terasa Ringan Seperti Kapas Yang Terbang Tertiup Angin Kutu Agak Lama Menguasai Tubuhku Sendiri Rupanya Merogo Sukmo Tak Semudah Yang Kupikirkan Tenangkan Dirimu Naga Jangan Gebru Napsu Jangan Putus Asa Konsentrasikan Pikiranmu Setelah Berulang Kali Mencoba Akhirnya Aku Berhasil Mengangkat Sebuah Buku Bagus Sekarang Kamu Boleh Pergi Ketempat Istrimu Ditawan Aku Kebingungan Bagaimana Caranya Keraton Alas Ketonggo Itu Dimana Tempatnya Ingat Ingat Wajah Istrimu Kata 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 Hatimu Akan Menuntun Muka Sana Kupijamkan Mata Membayangkan Wajah Rasti Yang Sudah Kuhafal Di Luar Kepala Tiba-tiba Sukmaku Melesat Melewati Lorong-lorong Berbentuk Seperti Kabut Putih Hingga Tibalah Aku Di Tengah-tengah Belantara Hijau Pepohonan Dan Rumputan Mendominasi Warna Langit Bukan Biru Seperti Di Dunia Nyata Melainkan Jingga Kemerahan Seperti Saat Senja Tiba Aku Memandang Sekeliling Dimana Rasti Tidak Ada Siapapun Disini Lihatlah Dengan Mata Hati Suara Kakek Ahmad Menggema Dalam Kepalaku Sekali Lagi Kusapukan Pandangan Ke Segala Penjuru Ketemu Sebuah Bangunan Megah Berdiri Kokoh Tak Jauh Dari Tempat Berdiri Kira-kira Berjarak 100 Meter Saja Di Depannya Ada Gapura Tanpa Penjaga Berwarna Putih Dan Dikelilingi Oleh Pepohonan Besar Yang Tinggi Menjulang Aku Yakin Ini Pasti Keraton Alas Ketonggo Tempat Rasti Dijadikan Tumbal Aku Melaka Mendekat Masuk Ke Bangunan Tersebut Sunyi Seperti Tanda Tanda Kehidupan Disini Apa Benar Rasti Ada Di Dalam Jangan Ragu Kata Hatimu Akan Menuntunmu Bertemu Dengan Rasti Lagi Suara Kakek Ahmad Mengarahkanku Aku Masuk Mengikuti Apa Kata Hatiku Jantungku Berdebar Kencang Debaran Yang Sangat Ketika Pertama Kali Bertemu Rasti Aku Semakin Yakin Istriku Pasti Ada Di Ruangan Ini Kudorong Daun Pintu Itu Perlahan Rupanya Tadi Kunci Pemandangan Menjijikan Terpampang Jelas Di Depan Mata Di Atas Ranjang Bertilam Emas Bertabur Bunga Mawar Merah Sosok Ular Berkepala Manusia Tengah Menjelati Tubuh Rasti Yang Hanya Memakai Kemben Khas Pakaian Keraton Zaman Dulu Istriku Terbaring Dengan Mata Terpejam Seperti Tak Sadirkan Diri Jangan Sentuh Istriku Hardiku Kepada Makhluk Itu Ular Jadi-jadian Menoleh Dan Turun Dari Ranjang Tampak Jelas Bentuknya Dari Perut Ke Atas Seperti Manusia Biasa Bahkan Dia Memiliki Wajah Rupawan Rambut Gondrong Sebahu Dengan Emas Menghiasi Kepalanya Sedangkan Bagian Perut Kebawah Bentuknya Seperti Ekor Ular Sisiknya Berwarna Kuning Emas Siapa Kau Beraninya Masuk Ke Istanaku Aku Suami Diri Wanita Itu Aku Menunjuk Rasti Makhluk Itu Tergelak Sesekali Ia Menjulurkan Lidahnya Yang Berjabang Dua Wanita Itu Sudah Jadi Milik Dia Sudah Bergaul Denganku Dia Juga Melahirkan Anakku Mati Anak Jadi Aku Suaminya Sekarang Rahanku Mengeras Tanganku Mengepal Ada Sesuatu Yang Terkoyak Dalam Dada Makhluk Itu Tertawa Semakin Keras Seolah Menjatuhkan Kau Pikir Aku Akan Takut Dengan Manusia Sepertimu Manusia Lemah Buktinya Kau Relah Berbuat Apa Saja Demi Menuruti Hawa Napsumu Tak Ada Bedanya Dengan Makhluk Sepertiku Makhluk Terkutuk Kukepalkan Tangan Berkonsentrasi Membuat api gaib Api itu Kini Menyalah Di kedua Tanganku Makhluk Itu pun Bergerak Semakin Dekat Satu serangan Kulontarkan Makhluk Itu Berhasil Menghindar Dia Lantas Mengibaskan Ekornya Ke arahku Ruangan Ini Mulai Berguncang Ular Siluman Menjulurkan Lidah Tiba-tiba Lidahnya Berubah Memanjang Dan Membelit Seluruh Tepuhku Hingga Terasa Sesak Mungkin Dia Mengira Api Di tanganku Akan Padam Jika Dia Mengunci Tepuhku Namun Dia Salah Api Itu Tetap Menyalah Perlahan Lidahnya Mengeluarkan Asap Api Di tanganku Telah Membakarnya Makhluk Itu Mengelinjang Kepanasan Kobaran Api Di lidahnya Semakin Membesar Kunciannya Pun Ikut Terlepas Aku Terlepas Mengempas Dinding Kamar Makhluk Itu Menjerit Dan Merayap Keluar Dari Kamar Ternyata Benar Kata Kakek Ahmad Sukma Manusia Yang Berada Di Alam Astral Akan Menjadi Berlipat Lipat Kekuatannya Aku Bergegas Menghampiri Rasti Yang Telah Tak Sadarkan Diri Kupandangi Wajahnya Sejenak Dia Terlihat Sangat Cantik Dengan Pakaian Kerajaan Seperti Ini Pantas Saja Makhluk Itu Tergila Gila Dan Tak Mau Melepaskannya Segera Kugendong Tubuhnya Dan Berlari Keluar Kamar Kukira Rintangan Ini Sudah Berakhir Ternyata Aku Salah Ratusan Setan Kuburan Menghadangku Di depan Pintu Masuk Keraton Permacam Wujud Mengerikan Dan Menjijikan Membuatku Mual Mereka Mendekat Dan Berkerumun Membentuk Lingkaran Sementara Aku Dan Rasti Tetap Berada Di Tengahnya Ada Yang Berwajah Hancur Tak Berbentuk Sama Sekali Ada Yang Menenteng Kepalanya Sendiri Ada Yang Tak Memiliki Kaki Sehingga Berjalan Dengan Telapak Tangannya Wujud Mereka Tak Utuh Remuk Dan Membusuk Kembalikan Dia Kembalikan Dia Kembalikan Seru Mereka Serentak Sehingga Mirip Lebah Yang Berdengung Minggir Kalian Bukannya Pergi Makhluk Itu Malah Semakin Mendekat Hingga Lingkaran Yang Mengeliling Semakin Mengecil Kini Mereka Telah Berhasil Menyentuh Dan Mengerubungi Aku Dan Rasti Kau Busuk Menyengat Benar-benar Mengganggu Konsentrasi Satu Tangan Yang Hanya Berupa Tulang Berkuku Panjang Merapa Wajahku Tangan-tangan Lainnya Ada Yang Mulai Mencakar Bagian Tubuhku Yang Lain Aku Berusaha Tenang Dan Berfikir Jerning Kubaca Al-Fateha Berulang-ulang Dengan Mata Terpejam Beberapa Saat Kemudian Seperti Ada Yang Membawa Tubuhku Terbang Dan Melesat Secepat Ilat Hingga Ketika Membuka Mata Ternyata Aku Sudah Berada Di Dalam Ruangan Tempat Ragaku Tinggal Alhamdulillah Aku Menurunkan Rasti Dari Gendongan Kubaringkan Tubuhnya Di Atas Ranjang Di Samping Ragaku Bersilah Kakek Ahmad Tersenyum Legah Menatap Kami Aku Bersiap Masuk Kembali Sekejap Tubuh Astral Dan Fisiku Telah Menyatu Ada Perasaan Lega Dalam Hati Rasti Telah Kembali Padaku Dalam Keadaan Utuh Tak Kurang Satu Apapun Kakek Ahmad Mengambil Sepotol Air Seolah Tau Jika Aku Sedang Kehausan Ternyata Begini Rasanya Merokos Sukmo Rasti Membuka Mata Wajahnya Terlihat Kebingungan Aku Memegang Kedua Tangannya Dia Malah Memandangku Dengan Tatapan Penuh Tanda Tanya Sayang Aku Mengelus Pipinya Rasti Berjingkat Jangan Dia Bringsut Mundur Aku Melirik Kakek Ahmad Meminta Ruang Untuk Berdua Karena Sepertinya Akan Ada Hal Yang Harus Aku Dan Rasti Selesaikan Ini Menyangkut Rumah Tangga Kami Selanjutnya Kakek Ahmad Sepertinya Paham Dan Meninggalkan Kami Berdua Rasti Aku Mencoba Menyentuhnya Jangan Jangan Sentuh Aku Aku Kotor Rasti Kembali Bringsut Mundur Menjauh Dariku Tatapannya Berubah Berkaca-kaca Rasti Dengerin Aku Kupilang Jangan Sentuh Aku Aku Kotor Aku Hina Rasti Menutupi Wajahnya Baunya Berguncang Diiringi Suara Isakan Rasti Jangan Begini Aku Berusaha Mendekap Tubuhnya Dia Malah Mendorongku Hingga Terjengkal Menjauh Menjauh Aku Benci Kamu Rasti Berbalik Badan Tiba-tiba Dia Membentur-benturkan Kepalanya Ketembok Dengan Keras Rasti Jangan Detik Berikutnya Rasti Jatuh Kesamping Tak Sadarkan Diri Rasti Sudah Delapan Jam Lamanya Rasti Tak Sadarkan Diri Jidatnya Membiru Dan Memar Aku Membawanya Pulang Ke rumah Mungkin Saat Ini Kondisi Sikisnya Sedang Tidak Stabil Aku Yakin Apa Yang Sudah Dilalui Rasti Bukanlah Hal Mudah Kutatap Wajahnya Yang Masih Terlelap Rasa Bersalah Menghampili Jiwa Harusnya Aku Bisa Menjaga Dia Tapi Rupanya Aku Gagal Kali Ini Tangan Kotor Itu Sudah Berhasil Menjamahnya Setelah Semuanya Membaik Akan Kucari Siapa Orang Itu Dan Kupatahkan Tulang 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 Menjadi Pemaaf Memang Tak Semudah Yang Diucapkan Rasti Membuka Mata Aku Memegang Kedua Tangannya Ia Menatapku Kemudian Tangisannya Pecah Aku Membawanya Dalam Dekapan Maafkan Aku Prim Bisiknya Diiringi Isak Tangis Aku Yang Seharusnya Minta Maaf Karena Gagal Menjagamu Ada Yang Terasa Sakit Di Dalam Dada Jantungku Seperti Diremas Remas Aku Berjanji Akan Membuat Perhitungan Terhadap Mereka Yang Berani Menyentuh Istriku Harusnya Waktu Itu Aku Gak Langsung Percaya Pas Ngeliat Kamu Tidur Sama Andini Semua Terjadi Begitu Cepat Tubuhku Gak Bisa Dikerakin Padahal Aku Masih Sadar Tapi Tapi Tangis Rasti Semakin Pecah Ia Sesegukan Dalam Dekapanku Maaf Aku Berani Bersumpah Tidak Terjadi Apa-apa Antara Aku Sama Andini Aku Kotor Prim Kamu Boleh Tinggalin Aku Aku Gak Pantes Buat Kamu Aku Melepas Pelukan Kutangkup Wajah Rasti Menatapnya Dalam Dalam Ia Tak Membalas Tatapanku Matanya Memandang Kebawah Jangan Pernah Memintaku Meninggalkan Apa yang Sudah Kumiliki Takkan Mudah Kulepaskan Kamu Satu-satunya Alasan Kenapa Aku Masih Hidup Sampai Sekarang Aku Yang Akan Membersihkan Semua Kotoran Di Tubuhmu Mari Kita Memulai Semuanya Dari Awal Lagi Rasti Malam Malam Itu Aku Memandikannya Bukan Dengan Bunga-bunga Hanya Air Dari Sumur Yang Kudapatkan Dari Tengah Area Persawahan Rasti Menurut Tapi Tatapannya Kosong Aku Tahu Pasti Tidak Mudah Baginya Melupakan Semua Kejadian Buruk Itu Tiga Bulan Kemudian Semua Berjalan Normal Meskipun Rasti Terkadang Masih Suka Melamun Tapi Kondisi Jiwanya Jauh Lebih Baik Ia Juga Sudah Bisa Melayan Aku Melupakan Traumanya Ketika Dinodai Orang Yang Menumbalkannya Untuk Tapak Dentop Namun Aku Belum Berani Meninggalkan Rasti Sendiri Di Rumah Padahal Sebenarnya Keuangan Kami Pun Semakin Menipis Selama Tiga Bulan Aku Hanya Fokus Dengan Keadaan Rasti Tidak Bekerja Sama Sekali Hanya Mengandalkan Uang Di Dalam Tabungan Aku Mendapat Panggilan Kerja Di Rumah Sakit Dekat Rumah Bersyukur Karena Ada Jalan Mencari Nafkah Lagi Tapi Hati Ini Masih Tak Tiga Meninggalkan Rasti Sendirian Di Rumah Akhirnya Kuputuskan Untuk Membawanya Pulang Ke Kampung Mungkin Disana Lebih Aman Karena Ada Bapak Dan Ibu Yang Menjaganya Berhubungan Jarak Jauh Lebih Baik Daripada Aku Tak Bisa Menjaganya Selama 24 Jam Satu Bulan Pertama Masih Baik Baik Saja Bahkan Kondisi Jiwa Rasti Semakin Membaik Ia Sudah Kembali Seperti Dulu Ceria Dan Banyak Tertawa Seminggu Sekali Aku Mengunjunginya Melepas Rindu Sejenak Dan Tak Lupa Menghangatkan Cinta Kami Yang Sempat Membeku Suatu Malam Di bulan Kedua Setelah Rasti Tinggal Di Desa Ada Sebuah Mimpi Aneh Yang Kualami Aku Melihat Sebuah Kalung Dengan Leontin Merah Delima Di Leher Rasti Lalu Ada Seorang Anak Kecil Menghambur Kepelukannya Mimpi Itu Terus Berulang Kemalam Malam Berikutnya Bahkan Ada Sosok Rasti Dan Tersenyum Padaku Sungguh Hatiku Dilanda Cemburu Yang Teramat Sangat Siapa Lelaki Dalam Mimpiku Itu Wajahnya Asing Sama Sekali Bahkan Aku Belum Pernah Melihat Sebelumnya Mimpi Mimpi Itu Seolah Pertanda Ada Hal Yang Tidak Wajar Yang Akan Menimpa Rasti Malam Ini Aku Dapat Tugas Jaga Malam Tepat Jam 12 Lewat 10 Menit Dering Nada Ponsel Mengejutkanku Terterah Nama Bapak Di Sana Halo Nak Prima Kamu Bisa Kesini Besok Suara Bapak Mertuaku Dari Seberang Sana Terdengar Bergetar Seperti Ada Sesuatu Yang Disembunyikan Ada Bapak Tidak Ada Bapak Besok Kesini Saja Perasaanku Semakin Tidak Enak Pasti Sesuatu Yang Buruk Telah Terjadi Tanpa Pikir Panjang Aku Minta Isin Untuk Pulang Lebih Dulu Tak Peduli Diisinkan Atau Tidak Aku Harus Menemui Rasti Jalanan Sepi Tadah Satu Kendaraan Pun Yang Bersimpangan Atau Mendahuluiku Aku Memilih Naik Motor Agar Bisa Sampai Lebih Cepat Di Kampung Rasti Perasaanku Kucing Hitam Melintas Tiba-tiba Di Tengah Jalan Membuatku Mengerai Mendadak Ah Sial Sepertinya Aku Sudah Menabraknya Aku Mengecek Di bawah Motor Diterangi Sinar Mulan Separuh Yang Pucat Takut Temukan Keberadaan Si Kucing Padahal Tadi Sangat Jelas Terasa Kalau Aku Menabrak Sesuatu Aku Memutuskan Untuk Melanjutkan Perjalanan Namun Ternyata Di Depanku Ada Seseorang Yang Tengah Berdiri Menghadang Jalanku Bukan Manusia Melainkan Rombongan Setan Kuburan Seperti Dejavu Aku Teringat Akan Peristiwa Di Keraton Alas Ketonggo Saat Itu Aku Dan Rasti Bisa Dibilang Mudah Melarikan Diri Tapak Dento Tak Mengejar Bahkan Seolah Memberiku Kesempatan Untuk Lari Apakah Mereka Masih Ingin Mengambil Rasti Dariku Jantungku Berdetak Kencang Ada Ratusan Demit Tengah Mengerupungiku Mereka Mendekat Semakin Mendekat Terasa Tangan-tangan Yang Hanya Berupa Tulang Dan Kuku Itu Menyentuh Tubuh Dan Menggerayangi Wajahku Aku Memejamkan Mata Menahan Nafas Karena Bau Anyer Yang Membuat Perut Mual Mereka Mereka Sungguh Buruk Dan Menjijikan Wajah Busuk Tak Berbentuk Dengan Pakaian Jompang Camping Tak Karuan Meraung Mengeram Seolah Ingin Menelanku Bulat Aku Mulai Membaca Ayat Kursi Makhluk Makhluk Itu Mulai Mengangkat Tubuhku Aku Mengabaikan Masih Terus Baca Doa Meminta Perlindungan Dari Tuhan Allahu Akbar Satu Sentakan Tangan Mereka Terjengkal Kebelakang Hingga Mataku Bergedip Kedua Kalinya Mereka Lenyap Tak Tersisa Alhamdulillah Terima Kasih Allah Hampir Enam Bulan Kukira Hidupku Dan Rasti Kembali Normal Namun Ternyata Aku Salah Mereka Masih Belum Berhenti Mengangkat Bendera Perang Baiklah Akanku Cari Kau Penumba Laknat Pukul Dua Dinih Hari Aku Membelokan Setir Ke Halaman Rumah Berbentuk Dorokepek Rumah-rumah Di Kampung Rasti Memang Masih Banyak Yang Berbentuk Seperti Kandang Merpati Berbentuk Persegi Dengan Pintu Tepat Berada Di Tengah Bagian Depan Rumah Di Sisi Kiri Dan Kanan Ada Dua Jendela Kalau Dilihat Mirip Seperti Wajah Manusia Ada Dua Mata Dan Satu Hidung Kuketuk Pintu Perlahan Dan Mengucapkan Salam Tak Menunggu Lama Ibu Mertua Membukakan Pintu Rumahku Loh Nak Prima Kok Datangnya Malem Kenapa Nggak Nungguin Besok Aja Apa Nggak Capek Saya Khawatir Bu Tadi Bapak Nelfon Takut Terjadi Apa-apa Disini Bapak Nelfon Enggih Bu Tadi Bapak Telfon Saya Katanya Besok Suruh Kesini Tapi Saya Nggak Sabar Soalnya Perasaan Saya Nggak Enak Dari Kemarin Bapak Tidur Dari Tadi Toleh Nggak Ada Telepon Telepon Wong Ibu Nggak Bisa Tidur Kok Kamu Nggak Salah Terima Telepon Mboten Bu Tadi Ada Nama Bapak Pas Telepon Aku Mengambil Ponsel Dalam Saku Jaket Kukeser Layar Dan Mencari Riwayat Panggilan Kosong Tak Ada Panggilan Masuk Pukul 12 Lebih 10 Menit Padahal Tadi Aku Jelas Jelas Mengangkat Panggilannya Tak Mau Ibu Mertuaku Khawatir Aku Mengalihkan Pembicaraan Nggak Sampun Bu Saya Mau Tidur Dulu Oh Iya Rasti Tidur Dari Jam Sembilan Tadi Aku Pun Berlalu Masuk Ke Kamar Rasti Di Atas Dipan Dengan Kasur Berbalut Spray Hijau Muda Permotif Bunga Kristan Istriku Itu Terlelap Kupandangi Wajahnya Yang Polos Tanpa Makeup Cantik Alami Aku Mengecup Keningnya Lantas Bersiap Untuk Aku Melihat Rasti Berjalan Di Atas Air Dengan Tatapan Kosong Ia Menatap Lurus Kedepan Dan Terus Berjalan Hingga Ketengah Danau Hal Yang Mustahil Dilakukan Manusia Biasa Aku Berteriak Memanggilnya Berulang Kali Tapi Ia Seperti Tak Pernah Mendengar Tanpa Pikir Panjang Aku Menjeburkan Diri Ke Danau Berniat Menyusul Namun Yang Terjadi Di Luar Dugaan Danau Ini Begitu Dalam Mendadak Dadaku Terasa Sesak Semakin Lama Semakin Berat Seperti Ada Yang Menarik Kakiku Dari Belakang Aku Menoleh Rupanya Ada Seorang Anak Kecil Yang Memegang Kedua Kakiku Aneh Sekali Ia Bisa Mencengkram Dengan Kuat Sedangkan Rasti Semakin Ketengah Danau Rasti Ia Tetap Tak Menoleh Namun Yang Terjadi Selanjutnya Semakin Membuat Nafasku Terasa Sesak Seorang Laki-laki Sedang Menunggunya Di atas Sebuah Kereta Dia Berpakaian Kerajaan Dengan Simpai Emas Di Kepala Rasti Menyambut Uluran Tangannya Dan Ikut Naik Bersama Laki Itu Rasti Jangan Ia Menoleh Tersenyum Sekilas Padaku Lalu Kembali Menatap Lurus Kedepan Lantas Kereta Yang Mereka Tumpangi Masuk Ke Sebuah Lorong Dan Lenyap Tak Berbekas Aku Isteris Memanggil Nama Istriku Berkali-kali Namun Kakiku Semakin Tertarik Ke Bawah Aku Tak Bisa Berontak Bahkan Kini Tubuhku Sepenuhnya Masuk Kedalam Air Dadaku Semakin Sesak Kuliat Anak Kecil Yang Memegangi Kedua Kakiku Tersenyum Liontin Merah Di Lehernya Menyala Terang Sementara Dadaku Semakin Sesak Air Telah Masuk Kedalam Paru-paru Aku Tak Bisa Pernafas Mungkinkah Ini Yang Dinamakan Sekarat Aku Berteriak Dan Terbangun Dari Mimpi Buruk Keringat Membajiri Seluruh Tubuh Nafasku Memburu Seperti Benar-benar Hampir Tenggelam Aku Menoleh Kesamping Rasti Masih Tidur Dengan Damainya Aku Memeluk Dan Mencumi Wajahnya Takut Kehilangan Ia Mengeliat Dan Membuka Mata Sayang Kamu Kapan Kesini Aku Takut Kehilangan Kamu Lagi Kamu Ngomong Apa Sih Aku Kan Gak Kemana- Mana Jangan Tinggalin Aku Rasti Entah Kenapa Aku Merasa Yang Tadi Itu Bukan Mimpi Biasa Jin Laknat Itu Pasti Masih Mengicar Rasti Setelah Hampir Setengah Tahun Semuanya Berjalan Normal Ini Hal Buruk Itu Kembali Datang Kesokan Harinya Aku Harus Kembali Bekerja Sebenarnya Perasaanku Masih Tidak Enak Tapi Ada Tanggung Jawab Yang Harus Kukerjakan Mau Tidak Mau Aku Harus Meninggalkan Rasti Tapi Tak Apalah Disini Ada Bapak Dan Ibu Yang Menjaganya Pasti Pasti Semua Akan Bebek Saja Hati Hati Le Bapak Menepuk Bundaku Nanti Kalau Ada Bapak Telepon Saya Ya Pak Jangan Khawatir Istrimu Aman Disini Harusnya Disini Aman Harusnya Aku Merasa Tenang Tapi Kenapa Ah Entahlah Kuhalau Pikiran Pikiran Buruk Di Otak Mungkin Karena Masih Terbawa Arus Mimpi Semalam Pekerjaan Hari Ini Lancar Jam Sembilan Malam Aku Harus Bisa Pulang Kuputuskan Untuk Mampir Ke Rumah Dulu Sebelum Pergi Kampung Rasti Mulai Malam Ini Aku Memutuskan Untuk Pulang Ketempat Rasti Setiap Hari Biarlah Tubuh Kulelah Asal Perasaanku Tenang Karena Bisa Menjaga Dan Melihat Istriku Setiap Malam Ketika Masuk Rumah Aku Menemukan Kejanggalan Pintu Rumah Tidak Terkunci Ini Aneh Padahal Tidak Ada Orang Di Rumah Apa Ada Maling Aku Bergegas Masuk Kunyalakan Semua Lampu Sepi Tidak Ada Siapa Siapa Namun Aku Harus Tetap Berhati Hati Bisa Jadi Orang Jahat Itu Sedang Bersembunyi Pelan Kubuka Pintu Kamar Kosong Aku Menjelejah Keseluruh Penjuru Rumah Nihil Apa Mungkin Kemarin Aku Lupa Mengunci Pintu Saat Merasa Semua Aman Aku Tidak Masuk Kek Kamar Untuk Membersihkan Tiri Mungkin Benar Aku Lupa Mengunci Pintu Kemarin Untungnya Tidak Ada Barang Hilang Ketika Aku Membuka Pintu Kamar Tiba Tiba Terasa Hantaman Benda Tumpul Mengenai Kepalaku Dari Belakang Dan Jatuh Kelantai Dalam Pandangan Yang Mulai Samar Kuliat Seseorang Memakai Baju Serbah Hitam Dan Memakai Topeng Sedang Berdiri Dengan Balok Kayu Di Tangan Tiba Tiba Semua Menjadi Gelap Aku Terbangun Di Suatu Ruangan Dengan Penjayaan Redup Dari Polem Kuning Yang Menggantung Di Langit Langit Banyak Tumpukan Kayu Dan Peti Peti Disini Sepertinya Ini Sebuah Gudang Kepalaku Masih Terasa Sakit Tubuhku Terikat Di Kursi Kusapukan Pandangan Mencari Tahu Siapa Yang Menyekapku Disini Sial Pintu Ruangan Terbuka Seorang Pria Berbagaian Serbah Hitam Berdiri Tersenyum Mengeceku Aku Mengenali Wajahnya Dia Adalah Pranoto Dukun Desa Yang Dulu Sempat Mengancamku Waktu Aku Dinas Di Kampung Terpencil Itu Apa Kabar Dokter Muda Kau Mau Apa Menyander Aku Seperti Ini Aku Sudah Tidak Ada Urusan Di Desa Itu Harusnya Kau Senang Bukan Aku Sudah Tidak Mengganggu Praktek Perdukunan Muali Lelaki Itu Tergelak Aku Sebenarnya Tidak Peduli Dengan Pengobatan Atau Apalah Itu Aku Cuma Ingin Membalas Dendam Dendam Kita Baru Kenal Kau Ada Dendam Apa Denganku Aku Tapi Spikir Dengan Dukun Gila Ini Bagaimana Mungkin Ada Dendam Sementara Aku Dan Dia Baru Sekali Bertemu Harjito Karena Kau 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 Keturunan Harjito Aku Terperanjat Ketika Lelaki Itu Menyebut Nama Ayah Ada Urusan Apa Dia Dengan Ayahku Ayahku Orang Baik Tidak Mungkin Beliau Menyakiti Orang Lain Apa Salah Ayahku Tiga Hantaman Di Wajahku Terima Rasa Nyeri Dan Ngilu Terasa Mulutku Terasa Asin Rupanya Gusiku Berdarah Kau Mau Tahu Apa Salahnya Satu Tendangan Di Perut Kuterima Tubuh Terjengkal Bersama Kursi Yang Masih Menempel Di Badan Terasa Nyeri Di Ulu Hati Namun Aku Tetap Tak Mengerti Apa Salahku Sakit Lelaki Itu Mencengkram Rahangku Aku Hanya Menatapnya Dingin Apa Kau Ingin Tahu Dimana Istrimu Mataku Terbelalak Darah Serasa Naik Keupun Berani Kau Menyentuh Istriku Akanku Patahkan Lehermu Katakan Dimana Rasti Aku Merontah Berusaha Melepaskan Diri Dari Kursi Sialan Ini Aku Benar Benar Tak Bisa Menahan Emosiku Jika Ada Yang Berani Menyentuh Rasti Kau Mau Tahu Dimana Istri Tercintamu Itu Dukun Sialan Itu Tertawa Ingin Aku Menghajar Dan Melumatkan Tulang-tulangnya Kau Benar-benar Ingin Melihat Istrimu Baiklah Pranoto Beranjak Pergi Meninggalkan Aku Yang Masih Menempel Rati Kursi Aku Tak Bisa Bergerak Bebas Karena Tampar Yang Melilit Tubuhku Begitu Kuat Sudah Berusaha Melepaskan Diri Tapi Sia-sia Berjuta Kekhawatiran Memenuhi Kepala Bagaimana Kalau Dia Benar-benar Menculik Rasti Apa Salah Rasti Kalau Dia Dendam Kepadaku Kenapa Harus Menyakiti Istriku Apa Hubungan Pranoto Dengan Ayah Aku Berteriak Jengah Kesal Dengan Semua Ini Mengapa Tak Henti-hentinya Cobaan Melanda Kehidupanku Mengapa Dari Makhluk Gaib Sampai Para Manusia Gila Semua Suka Mengusik Ketenangan Keluarga Aku Apa Salahku Tak Lama Kemudian Pranoto Masuk Dengan Membawa Rasti Bagaimana Bisa Itu Tidak Mungkin Rasti Berdiri Dengan Tatapan Kosok Aku Sangat Yakin Ia Pasti Sudah Kena Sihir Si Dukun Sialan Itu Istrimu Cantik Sekali Bagaimana Kalau Dia Jadi Milikku Sajat Pranoto Mengelus Bibi Rasti Jauhkan Tangan Kotormu Itu Dari Istriku Dukun Sialan Aku Terus Merontak Hingga Kursi Yang Menempel Di Tubuhku Turut Berderit Namun Sial Saat Ini Aku Tergeletak Di Lantai Dengan Posisi Miring Terikat Kuat Dengan Kursi Kayu Di Punggu Darahku Mendidih Ketika Melihat Menyentuh Rasti Dengan Ekspresi Gahusan Menjauh Dari Istriku Atau Kupatahkan Lehermu Teriakanku Berhasil Membuatnya Menoleh Dan Menghentikan Kesenangannya Apa Yang Bisa Kau Lakukan Hah Kau Itu Lelaki Lemah Yang Tak Bisa Melindungi Istrimu Sendiri Persis Seperti Ayahmu Aku Semakin Keram Ada Yang Ingin Meledak Di Dalam Dada Kalau Harga Diriku Yang Di Injak Injak Aku Tak Peduli Tapi Laki-laki Itu Menyebut Nama Ayah Itu Artinya Dia Cari Mati Jangan Kau Bawa-bawa Nama Ayahku Bejingan Tubuh Tepuk Terasa Panas Api Dalam Diri Ini Mulai Menyalah Dapat Kurasakan Telapak Tanganku Mengeluarkan Api Mulai Kubakar Tampar Yang Mengikat Pergelangan Tangan Satu Simpul Putus Semua Tali Yang Melilit Mulai Kendor Namun Aku Masih Pura-pura Diam Dan Terikat Akanku Lihat Sejauh Mana Si Brengsek Itu Bertindak Kau Marah Tak Berniat Menjawab Aku Hanya Menatapnya Tajan Tanpa Bergedip Apa Kau Ingin Tahu Siapa Yang Mengganggumu Selama Dinas Di kampung Itu Siapa Yang Menyuruh Andini Mendekatimu Dan Siapa Yang Sudah Ikut Menikmati Tubuh Istrimu Yang Cantik Ini Mataku Terbelalak Apa Dia Dalang Di Balik Semua Kesialan Yang Menimpak Keluarga Aku Tak Akan Pernah Memaafkan Lelaki Yang Sudah Berani Menyentuh Rasti Akulah Pelakunya Kurang Ajar Secepat Gelat Aku Bangun Dan Berlari Ke Arah Satu Boge Mentah Berhasil Mengenai Wajah Si Dukun Tengik Itu Ia Terjengkal Matanya Menatapku Dengan Ekspresi Bingung Bercampur Kaget Aku Meraih Kerah Bajunya Lantas Membenturkan Tubuh Dan Kepala Lelaki Itu Ketembok Berkali-kali Hingga Cairan Merah Kental Mengalir Dari Mulutnya Emosi Sudah Menguasai Akal Sehat Yang Ada Di Pikiranku Saat Ini Aku Ingin Membunuhnya Akanku Hancurkan Tulang-tulangnya Lalu Kubuang Ke Sungai Pranoto Hanya Diam Tak Membalas Seranganku Sama Sekali Ia malah Tetap Tersenyum Seolah Sedang Mengejek Apa Tujuanmu Menumbalkan Rasti Hah Aku Masih Mencengkram Kerah Bajunya Lelaki itu Malah Tergelak Hingga Terbatuk-batuk Darah Semakin Banyak Keluar Dari Mulut Busuknya Karena Aku Ingin Keturunan Harjito Merasakan Rasanya Kehilangan Wanita Yang Dicintai Satu Buk Gementah Wadiahkan Laki Kepada Laki-laki Setengah Baya Itu Apa Maksudmu Ia Tertawa Beriringan Dengan Batuk Darah Aku Melempar Tubuh Pranoto Hingga Membentur Tembok Sikapnya Yang Selalu Tersenyum Mengejek Membuat Emosiku Semakin Tersulut Mungkin Aku Benar-benar Bisa Membunuhnya Tapi Aku Lebih Memilih Menghindar Aku Menoleh Ke Arah Rasti Ia Masih Tetap Berdiri Di Tempat Dan Memandang Dengan Tatapan Kosong Aku Bergegas Mendekatinya Rasti Aku Mengguncang Kedua Bahunya Wanetaku Itu Tetap Diam Entah Sihir Apa Yang Digunakan Lelaki Iblis Itu Sehingga Membuat Rasti Seperti Ini Aku Mendekat Tubuhnya Berharap Ia Sadar Namun Tiba-tiba Rasti Mendorong Tubuhku Hingga Jatuh Lantai Bersamanya Sebuah Kursi Kayu Menghantam Tembok Tepat Di Tempat Aku Dan Rasti Berdiri Tadi Rupanya Rasti Ingin Menyelamatkanku Dari Benda Yang Dilempar Pranoto Itu Wah Kalian Sangat Romantis Pasangan Yang Saling Melengkapi Pranoto Bertepuk Tangan Tunggu Itu Artinya Rasti Sudah Sadar Sayang Kamu Bisa Dengar Aku Kutangkup Wajahnya Ia Menatapku Sendu Kaca-kaca Di Matanya Retak Dan Akhirnya Pecah Menjadi Sebuah Aliran Sungai Kecil Di Pipinya Ia Memeluku Dan Terisak Sudah Selesai Dramanya Cuy Kau Sebenarnya Mau apa Dari Kami Hah Kami Tak Pernah Mengenal Sebelumnya Apa Tujuanmu Menyiksa Kami Kali Ini Rasti Menjawab Suaranya Terdengar Lantang Tidak Ada Ketakutan Sama Sekali Hai Anak Manis Kalau Saja Kau Tak Salah Memilih Suami Tentu Kau Tidak Akan Bernasib Tragis Salahkan Saja Suamimu Itu Aku Naik Pitang Dukun Ini Memang Benar-benar Harus Kupunuh Apa Maksudmu Dukun Tengik Gelegar Tawa Mengejek Keluar Lagi Dari Mulut Busuknya Yang Menjijikan Kurasa Kurasa Lelaki Ini Benar-benar Gila Aku Sangat Membenci Harjito Dia Sudah Merebut Laksmini Dari Tanganku Sejak Itu Aku Persumpah Akan Membuat Hidup Keluarganya Menderita Kau Pikir Siapa Dalang Di Balik Kematian Orang Tuamu Itu Itu Aku Tanganku Mengebal Duniaku Seakan Runtuh Wajah Ayah Dan Ibu Terbayang Di Pelupuk Mataku Ibu Meninggal Dalam Kecelakaan Ketika Aku Berusia 14 Tahun Sedangkan Ayah Meninggal Mendadak Dalam Asrama TNI Ketika Aku Berulus SMA Kenangan Pahit Itu Seakan Memutar Kembali Dalam Otaku Seperti Sebuah Film Tanpa Suara Aku Tidak Pernah Menyangka Kalau Orang Di Hadapanku Ini Adalah Pembunuh Mereka Laksmini Dulu Adalah Kekasihku Aku Mencintainya Sangat Sangat Mencintainya Seperti Kau Mencintai Istrimu Itu Lelaki Itu Mulai Cerita Dengan Nada Sendung Tapi Tak Sedikitpun Aku Bersimpati Aku Memilih Diam Menahan 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 Kejolak Emosi Yang Meletup Letup Dalam Hatiku Kami Tak Kunjung Mendapatkan Restu Karena Almarhum Bapakku Terkenal Sebagai Dukun Ilmu Hitam Orang Tua Sialan Itu Menjodohkan Laksmiku Dengan Harjito Seorang Tentara Laksmi Menurut Dan Meninggalkanku Sejak Hari Itu Aku Bersumpah Akan Menghancurkan Mereka Dengan Keturunannya Sekalian Ada Gilat Amarah Yang Terpancat Dari Mata Pranoto Aku Masih Tetap Diam Mendengarkan Semua Ocehannya Tenang Ini Belum Waktunya Kau Pikir Ibumu Murni Kecelakaan Aku Yang Telah Mengirimkan Santet Ketika Ia Mengendari Mobil Aku Juga Mengirimkan Teluh Kepada Ayahmu Itu Rasti Menggenggam Tanganku Pandanganku Mengabur Putiran Air Mata Berdesakan Siap Meluncur Aku Menunggu Dalam Waktu Lama Menunggu Kau Menikah Aku Juga Yang Mengikat Rahim Istrimu Secara Gaib Sehingga Kalian Tidak Bisa Memiliki Keturunan Semua 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 Sudah Kurencanakan Sejak Lama Dan Menjadi Sempurna Sejak Lahiran Mati Anak Dendam Terbalas Kesaktian Kupun Bertambah Paripurna Bagaimana Rasanya Anak Muda Apakah Kau Juga Merasakan Sakit Ketika Tahu Istrimu Sudah Kugauli Amarah Dalam Dadaku Tak Terbendung Lagi Jadi Semua Nasib Buruk Yang Kuterima Selama Ini Adalah Rencananya Kurang Ajar Aku Bersiap Mendekat Untuk Menghajar Pranoto Namun Tiba-tiba Tubuhku Sulit Dikerakan Seperti Ada Energi Yang Menahan Aku Terhempas Menghantam Dinding Dadaku Terasa Sakit Seperti Menerima Ratusan Pukulan Prima Rasti Menghampiri Dan Membantuku Berdiri Rupanya Di samping Dukun Sialan Itu Telah Berdiri Sosok Anak Kecil Berambut Panjang Dengan Mata Tanpa Manik Hitam Itu Anak Yang Pernah Dilahirkan Dari Rahim Rasti Mati Anak Ya Anak Itu Menatapku Tajam Ia Mengeluarkan Kekuatannya Ingin Menyerangku Tapi Tak Disangka Rasti Tiba-tiba Di Depanku Dan Ya Yang Terkena Serangan Itu Adalah Rasti Aku Menangis Histeris Kupeluk Dia Erat Dan Bersamaan Itu Aku Melihat Asap Keluar Dari Rasti Ia Pergi Bersama Dengan Mati Anak Itu Perlahan-lahan Mataku Semakin Samar Samar Dan Gelap Ketika Aku Buka Mata Yang Aku Lihat Adalah Kakek Ahmad Ternyata Beliau Yang Menemukanku Di Rumahku Dalam Keadaan Yang Tidak Berdaya Rasti 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 Dimana Kek Sabar Prima Sabar Istrimu Telah Meninggal Dunia Nak Maafkan Kakek Kakek Datang Terlambat Rasti Telah Ditandain Apalagi Dia Telah Melahirkan Bayi Iblis Susah Untuk Lepas Demi Tuhan Aku Tidak Akan Melepaskan Dukun Laknat Itu Setelah Kondisiku Lebih Baik Aku Pergi Mencari Dukun Sialan Itu Dari Hari Minggu Sampai Bulan Aku Terus Mencarinya Tapi Nihil Entahlah Dukun Itu Bagai Ditelan Bumi Sampai Sekarang Aku Tidak Bisa Menemukannya Walau Rasti Sudah Meninggal Tapi Aku Selalu Berkunjung Ke Rumah Mertu Aku Mereka Sudah Kuanggap Orang Tuaku Sendiri Nak Prima Bapak Dan Ibu Sudah Ikhlas Kamu Juga Harus Ikhlas Nak Mungkin Ini Sudah Takdir Rasti Kami Ingin Kamu Menata Masa Depan Kamu Nak Hidupku Sudah Hancur Pak Bu Saya Sudah Tidak Punya Siapa Siapa Aku Sudah Hancur Aku Tidak Bisa Memendung Air Mataku Jangan Bilang Seperti Kamu Masih Punya Bapak Dan Ibu Nak Kami Sudah Menganggap Kamu Anak Kami Sendiri Jangan Bersedih Lanjutkan Hidup Muna Bukalah Lembaran Baru Yah Dengan Dukungan Bapak Dan Ibu Aku Kembali Menata Hidupku Aku Kembali Bekerja Di rumah Sakit Hai Prim Apa Kabar Siapanya Baik Kau Sendiri Bagaimana Gadis Kecil Bergaun Merah Itu Tersenyum Senyum Yang Sama Ketika Kami Pertama Kali Bertemu Saat Itu Usiaku Baru 7 Tahun Dia Terlihat Sangat Cantik Di Mataku Aku Sudah Ikhlas Gumam Kumam 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 Lirik Ikhlas Yah Aku Akan Pergi Dari Dunia Ini Dan Kembali Ketempat Yang Seharusnya Menyatu Dengan Bagian Tubuhku Yang Lain Hening Kami Sama Sama Terdiam Entah Kenapa Dadaku Terasa Sesak Seakan Akan Kehilangan Sesuatu Yang Amat Berharga Tapi Aku Tak Tahu Itu Apa Lanjutkan Hidupmu Prima Aku Dan Rasti Pasti Akan Sangat Bahagia Disana Dan Cerita Selesai Sampai Disini Semoga Cerita Ini Bisa Menemani Hari-hari Teman-teman Semua Dan Semoga Ada Pembelajaran Yang Bisa Kita Ambil Dari Cerita Ini Sampai Disini Saya Pamit Untuk Diri Mohon Maaf Apabila Banyak Salah Kata Sampai Berjumpa Kembali Di Cerita Cerita Pisteri Selanjutnya Maturnuun Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh